Intro Foodies, Erik lagi kangen nih sama masakan uang Jowo katanya. Wah, kalau gitu pas banget nih. Karena makan receh mau jalan jajan nyobain salah satu warung masakan khas Jawa yang ada di daerah kebayoran lama Jakarta Selatan. Namanya Ikan Mangut Asap Buatun. Katanya disini ada iwa mangot, ikan mangot yang kepala manyung yang gede ada. Iya, biar toh mas disini tempatnya. Tolong disiakan itu. Aku mau. Iya, boleh boleh boleh. Eh selain itu ada menu istimewa lainnya loh Rik. Ada sego jagung. Mana sego jagung lo mas? Aku ohong, di Jakarta gak mungkin ada sego jagung. Sego jagung itu adanya cuma di Jawa. Enggak, enggak di Jawa. Tapi disini tempatnya di Jakarta ini baru saya yang jualan nabi jagung. Ada sego jagung? Iya. Pesen sekalian sego jagung ya mbak. Daripada gak sabar, mending langsung aja kita intip. Kayak apa sih Rik dapurnya? Nah, sekarang sudah ada di dapurnya mbak Atun. Jadi bisa langsung belajar cara bikin iwa mangot ikan manyung. Pertama-tama foodies, tumis bumbu kuding hingga harum. Lalu tuangkan santan dan aduk sampai rata. Aduknya pelan-pelan ya dengan api sedang. Agar hasil santannya halus dan gak pecah-pecah. Nah, santan udah. Nah, ngomong-ngomong soal santan. Ikan mangot itu kan bukan jenis ikan ya? Manggot itu apa mbak Atun? Manggot itu santan ini loh. Jadi proses masaknya pakai santan ya mbak ya? Iya. Makanya namanya ikan mangot. Nah, untuk ikannya sendiri ini namanya jenisnya ikan? Manyung. Manyung. Manyung, bukan manyung ya. Manyung. Manyung. Oh iya, manyung. Ini ngomongnya sambil manyung. Kalau manyung sih, Erick yang udah kelaperan tuh buatun. Oke, kita lanjut ya. Kalau santan sudah tercampur, baru masukkan kepala manyung yang sudah diasapi sebelumnya. Ih, foodies. Nih, lihat nih. Tadi yang dibilang di awal ya. Ikannya tuh bener-bener kepalanya tuh kepala manyung yang gede. Ini setengah ya kalau gak salah ya? Iya. Tuh, separohnya. Ini separohnya segini. Sama kepala saya juga gedean ini nih. Separohnya nih. Terakhir, karena Erick mencinta pedes, wajib banget ditambahin cabai rawit merah dan hijaunya, foodies. Nah, foodies. Perlu diketahui ini adalah proses mangut alias proses masak dengan santan ya. Iya. Dengan rempah-rempah. Nih. Ini prosesnya berapa lama lagi nih? Sudah matang itu. Sudah matang? Sudah, sudah. Tidak usah nunggu lama-lama. Saya langsung nunggu di meja makan. Siap. Disiapin ya, mbak? Oke, siap. Makasih, foodies saatnya. Ini kita makan. Lanjut, menu berikutnya. Ada rica-rica pari. Pertama-tama, buntut pari asapnya digoreng terlebih dahulu. Nah, jika bagian luarnya udah kering, angkat dan tiriskan. Kemudian, goreng cabai dan buang putih. Tidak usah malam, ayo foodies. Cukup goreng selama 2 atau 3 menit aja. Angkat, tambahkan garam dan gula. Lalu haluskan. Geprek buntut pari asap dengan sambal bawangnya. Nah, rica parinya udah siap nih buat disajiin. Garetan menunya udah tersaji. Wih, cakep. Ada sekuat jagung, rica pari, burung puyuh, dan yang pas ini, manggut kepala manyung. Mantap. Wangikan asapnya langsung kecium ya, foodies. Hmm, smells good. Apalagi nih saat lihat kuah manggut dengan sebaran minyak merah dan rawit merah utuh yang menggoda itu lho. Aduh, ini mah harus langsung lah takis. Nah, foodies. Sekarang saatnya menikmati ikan kepala mangut. Ih, enaknya pake tangan nih. Tuh ya, siap. Seperti tampilannya, suruh putaran pertama menghasilkan rasa kuah santan yang kental, yang gurih banget, dan yang pasti pedasnya menggigit. Apalagi dinikmati bersama dengan sego jagung yang cenderung ringan. Jadi, jika dibandingkan dengan nasi putih biasa nih, ini beda banget lho, foodies. Lazis. Tidak cukup kuahnya, daging ikannya juga enggak boleh ketinggalan. Aduh, ya Allah. Ini saya tuh bener-bener serasa di Jawa bener. Widih, tuh 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 dagingnya nih. Dagingnya kelihatan lembut banget. Buat membuktikan harus dicobain sih. Baunya tuh rempah-rempahnya kunyitnya tuh berasa. Terus khas cara memasak ikan manyungnya. Adi asap, jadi bau asapnya tuh pekat banget. Jadi enggak ada amis-amisnya sama sekali. Ini berarti cara teknik memasaknya tuh bener. Wah, foodies. Perpaduan kuah mangut pedas dengan ikan manyung yang kental dengan semburat aroma asap yang khas. Hmm, ciamik banget. Jadi foodies, untuk masakan ikan mangut, itu yang sering digunakan itu adalah jenis ikan manyung. Karena itu tadi, tekstur dagingnya tuh komplit. Kenyalnya dapet, dagingnya alus, lembut. Ini bagian pipi yang kenyal, saya bilang tadi kenyalnya. Bisa dilihat kan, tuh kayak karet nih. Tuh, 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 tuh. Saking enaknya nih, Eric sampe gak mampu berkata-kata tuh foodies. Memang, daging ikan manyung itu terkenal dengan teksturnya yang kenyal berserat dan lembut, halus. Menarik ya. Kombinasi daging dan kuah yang kental memang membuat sajian yang satu ini jadi istimewa. Makan ikan asap gak lengkap kalau gak menjajal ikan pari asap rincanya. Nah, kira-kira gimana nih pendapat Eric? Suka gak? Pas bagian tengah-tengah tuh, bau asapnya tuh berasap banget. Gak amis juga pengolahannya bener banget nih. Gak amis. Pedas gurih dari sambal bawang melengkapi uniknya sensasi smoky atau berasap dari ikan parinya nih foodies. Daging yang lembut itu meleleh saat digigit. Sajian ini sukses kayaknya buat Eric gak bergeming. Gimana Budi? Tertarik juga nih mencoba hidangan khasnya Bu Atun. Pokoknya buat yang ada di Jakarta, rekomendasi banget sih. Ikan mangotnya Mbak Atun. Langsung aja ke sini, daerah kebayaran lama ya. Rasakan sensasi. Pedasnya rasanya enak banget. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya gak receh. Pudis, kalau tukang somainya ganteng macem babang bar Valentino kayak begini nih. Gimana ceritanya ya? Dijamin pasti langsung jadi berita fenomenal dan viral tuh. Terus bakal laris manis dalam hitungan menit. Yakin deh kalian juga pasti bakalan ikut ngantri beli, ya kan? Alhamdulillah jualan hari ini habis. Tapi saya juga lapar. Makan apa ya? Ih, Valen gimana sih? Tukang somainya kok malah kelaperan? Mungkin dia bosan ya makan dagangan sendiri. Yaudah, babang tampan kayaknya mau makan apa sih nih sekarang? Kita ikutin aja yuk, Fudis. Kayaknya makan lumpi enak kali ya. Harganya juga receh pasti. Yuk, kamu disini anak. Papa makan dulu ya. Bisa aja nih atingnya baru Valentino. Setelah jadi tukang somain, sekarang lanjut jadi host makan receh di nih, Fudis. Kasih tau ke Fudis dong. Mau makan apa kita kali ini di daerah Caringin Bogor? Lumpia apa ini? Ini ada lumpia sosis, lumpia telur, lumpia basah, sama lumpia spesial. Lumpia sosis, telur, spesial? Iya. Ada semua? Ada semua. Yaudah, saya mau pesen tiga-tiganya lah. Saya lapar banget soalnya. Wah, ternyata pilihan Valen jatuh pada lumpia basah, Fudis. Lumpia basah dibuat dari campuran toge, telur, dan buku masak yang ditumis. Kemudian dibungkus deh dengan kelip lumpia. Kalau saya ajang masak boleh? Abis jadi tukang jalan somai, sekarang Valen mau bikin lumpia basahnya juga nih, Fudis. Wih, multi-talenta banget ya. Semua bisa dilakuin. Pertama, kita tumis dulu bawang putihnya. Lanjut diberi telur, oge, bongkuang, kue tiaw, dan cabai merah. Lanjut deh tuh adik-adik terus sampe rata ya, Fudis. Hmm, aromanya bikin mayang nih kayaknya. Sip, kalau udah matang, kita masukkan dalam kulit lumpia. Tuang dulu gula merah yang dikentalkan, kemudian campur dengan bongkuang. Cukup? Cukup ya? Iya. Saya sukanya pedas, takutnya jadi manis. Seperti kamu. Iya. Fudis, harga lumpia disini pastinya receh banget loh. Cuma 15 ribu untuk yang komplit. Nah, kalau yang biasa, cuma 10 ribu aja. Oke, Fudis. Ini adalah lumpia khas Bandung. Dan yang ini adalah lumpia spesial. Jadi sudah ada lumpia spesial itu campur komplit sosis, baso, kue tiaw, toge, telur. Sebelum makan, kita pakai hand sanitizer dulu. Fudis, makan lumpia basah itu emang lebih mantep kalau pakai sumpit. Jadi biar bisa langsung habdeh dan isinya jadi nggak bercecaran. Nah, karena dimasak dedakan, lumpia basahnya masih hangat banget nih. So, ini sop pasti menambah kenikmatan. Belum lagi perpaduan isinya nih yang menggabungkan rasa manis dan gurih. Aduh, begitu melekat, Fudis rasanya di lidah. Saking biasa, sudah habis melarang mandaim, udah 4 kali. Hmm, serba ini. Bumbunnya berasa banget nih. Jadi, rasa pedasnya yang saya minta pedas banget, dapat juga nih. Ini jadinya pedas banget nih. Rasanya gurih, pedas, gurih, pedas manis ini. Wow, rasanya gado-gado ya. Semuanya ada dalam satu suapan. Komplit pakai banget. Eh, ngomong-ngomong, Valen punya cara lain nih, Fudis, buat menyantap lumpianya. Mendingan gini lebih enak, Fudis. Jadi, menurut Valen, apa sih yang membuat rasa lumpia ini menjadi spesial? Kasih tau kita dong. Yang paling aku suka dari ini, bumbu yang jadi gurih itu. Pertama kali pas masak. Habis minyak goreng, terus dicampurin bawang putih. Itu yang paling aku suka, karena dari pertama udah wangi. Dan ini, bumbu bawang putihnya juga berasa banget. Gimana, Fudis? Kalian pasti auto-ngilar kan liatnya? Sama. Mau yang spesial atau yang biasa? Kayaknya sama-sama lezat ya. Racikan bumbunya pas dan juara banget. Nampol di lidah, kenyang di perut, terus gak buat kantong bolong. Eih, mantap. Betul menu raci yang satu ini. Ini kambing seger-seger nih, Pak. Seger-seger, baru. Ini tuh kambing apa nih? Kambing gede, kambing kecil apa? Kambing murah. Berapa bulan? Berapa bulan, Pak. 5 bulan, 6 bulan. Acar nanas? Iya, acar nanas. Wah, ini mah betawi banget nih. Iya, maaf. Makan kambing, pakai acar nanas ini betawi banget. Katanya bisa ngurangin kolesterolnya ya. Aduh, budis. Air liur udah banjir nih ya. Ngayatin menu yang menggugah selera kayak begini. Rasa lapar udah gak bisa lagi tuh diajak kompromi. Bang Melky aja kepengen langsung icip deh tuh. Udah lupakan sama titipan istri di rumah. Berhubung kambing butuhnya udah dipesan orang lain, kita olah daging yang udah dipisahkan dari tulangnya aja ya. Setup ke dalam bumbu, terus langsung deh tuh dibakar. Sekejap aja, buh. Aromanya udah menari-nari di hidung. Ini nih kalau umpamanya kambing masih kecil gitu, empuk banget nih, pasti juicy banget nih rasanya. Lah ini apa? Ini ekoran. Kalau yang pesan satu ekor. Ini tapi ada badan ya? Enggak ekor doang? Iya, satu ekor begini. Satu ekor, segini. Ini mah, satu hewan. Tidak ada lawan deh, kalau udah nangkring di atas panggangan hapi kayak begini. Wuh, walaupun pakai masker, aromanya masih berasa ya. Oh, dia dari kayu rambutan, soalnya dia ada aroma, kalau kambing tuh dibakar pakai, apa namanya, areng dari kayu rambutan tuh ada aromanya berbeda ya, Pak ya. Selain pakai areng jenis pilihan, kambing di sini dipilihan masih muda dari jenis betina. Alasannya biar lo pakai banyak dan enggak alat nanti saat dimasak. Saya emang pecinta kambing, Pak saya. Istri saya aja baunya agak-agak kayak ini. Enggak, kayak manusia biasa. Masa bapaknya bilang kayak kambing. Udis, kambing guling ini kalau umpamanya ada di acara-acara wedding, dia paling cepat habis nih. Favorit, udah ditungguin nih. Dari tua, muda, semuanya pada nungguin kambing guling pertamanya. Laper banget kayaknya. Bakar daging kambingnya, enggak usah lama-lama, foodies. Setelah lima menit aja daging diangkat, diri sedikit dan kemali diculupin ke dalam bumbu, kemudian dibakar lagi deh, tuh sebentar. Masih banyak, guys, kambingnya. Sebelum ngelayanin titipan istri, kita sikat dulu di sini. Gue udah laper banget kayaknya. Sip, udah matang nih kambing bakarnya. Wih, smells good. Ini sekecil-kecil ya, dan sajikan bersama lontong, kembul keijab, dan acar nanas. Wadidaw, hajib albis di foodies. Wih, kambing guling Jakarta. Wuh, bismillahirrahmanirrahim. Rasa ketumbarnya berasa banget. Katanya sih biar enggak amis. Memang ternyata begitu sih. Satu lagi katanya sih, kalau mamanya makan kambing atau daging-dagingnya itu, abis diiris tuh dia enggak dicuci, biar aromanya tuh enggak ada kambing banget. Ada yang bilang, ini kambing banget nih baunya. Ya iya loh, ini kambing ya. Bener banget foodies, dagingnya enggak ada aroma amis sama sekali. Padahal cara masaknya sederhana aja, dengan bumbu yang juga simple. Tapi rasanya kaya banget. Lah, sis bingit. Enak banget, barang. Empuk. Juicy banget. Ditambah acar nanasnya ini, emang oke banget sih menurut gue. Di beberapa tempat, di beberapa negara, orang makan nanas pake, kayak begini tuh orang heran. Nanas kan dia cuma biasanya buah aja, kalau di Indonesia tuh kreatif banget ya. Hmm, acar nanasnya bukan sekedar pelengkap loh, tapi punya perang penting. Buat bikin rasa kambing bakarnya, semakin maknyos. Segar, pedes, dan asem. Pas kan buat ngimbangnya rasa gurih dari daging kambing? Wah, cocok banget. Daging kambingnya yang lembut. Makan pake lontong. Tuh. Kasih acar nanasnya di atasnya. Budis, sika. Ini nambah cita rasa banget sih menurut gue. Si acar nanasnya ini. Asinnya pas, bumbunya pas banget. Menurut gue rempah-rempah Indonesia banget. Pemilihan umur kambingnya juga mesti pas si Budis, biar dagingnya bener-bener akur dan gak ada yang berontak nanti di mulut. Kita gigit juga. Dagingnya gak ngelawan. Dagingnya kayaknya ngikut aja. Wih, staking enaknya Bang Melky sampe pesan satu porsi lagi tuh. Kali ini pake nasi ya. Biar makin nampol Bang. Lebih cocok pake lontong sih sebenernya. Oh, ini yang bikin pedas bukan si acarnya. Tetapi bikin pedas nih bumbu kecapnya ini udah cabainya tuh udah pedas banget. Suapan terakhir. Sembilan nih nilainya. Pas banget. Bimu gue pasti suka banget. Dari tadi getar-getar aja nih. Lihat sayang. Iya. Aku nemuin kambing guling enak banget. Siap. Wuh, pas. Bungkus empat. Bungkus. Satu aja, satu. Itu. Setengah, setengah. Buat bini gue lagi nih gimana ya? Aduh, foodies. Ah! Pokoknya, terima kasih lah udah menyaksikan kita hari ini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan ya. Aduh! Pak! Abis! Hahaha! Hai, 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 foodies. Saat cuaca lagi trik-triknya, minuman yang dingin-dingin dan seger-seger selalu jadi incaran ya. Soalnya, emang pas banget sih buat lampiasan dahaga. Hahaha! Salah satu menu untuk menghilangkan rasa haus, es buah atau es campur ya. Nah, di Yogyakarta, ada nih es buah campur yang selalu ramai pembeli. Namanya, es buah campur gerjan. Lokasi lapaknya berada di jalan Kayi Ahmad Dahlan, Noto Prajan, Ngampilan. Atau sekitar 100 meter ke arah utara dari Simpang, Empat Gerjan. Selain ramai, es ini juga termasuk jajaran legendaris loh di Kota Pelajar. Soalnya, es yang didirikan oleh Pak Lantip ini, dijajahkan sejak tahun 1985 silam. Wow! Berarti umurnya udah hampir 37 tahun, Pudis. Ayah lebih tua siapa? Pudis apa es ini nih? Hahaha! By the way, Pudis ingin tau gak, seenak apa sih rasanya? Tidak ada daripada penasaran, mending kita ikutin dulu yuk cara penyajiannya. Cus! Untuk urutan penyajian, pertama siapin dulu mangkoknya, lalu kasih aneka macam isian. Mulai dari cincau, kolangkali, kelapa muda, dan tape. Next, kita tambahin beragam jenis buah buat segar, seperti sawo, alpukat, dan juga melon. Nah, pengunjung juga bisa banget nih menikmati irisan buah nangka saat lagi musim panen. Oke, next, setelah semuanya tercampur, kita berikan esnya ya. Nah, unik ini Pudis, disini tuh cara nyerut esnya masih pakai cara manual bean tradisional loh. Hahaha! Namanya digosrok! Srok, osrok, 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 gasrok terus mas! Sehabis itu, lanjut deh tuh dikasih pemanisnya. Ada gula sirup dan gula jawa. Tinggal pilih salah satu mau pemanis yang mana ya, atau bisa juga keduanya sih sekaligus kalau kamu suka banget manis. Terakhir, dikasih lagi toppingan si kental manis coklat. Da-dah! Es gerjen legend Jogja udah siap buat disantap. Es gerjen memang paling enak dinikmati kalau cuaca panas. Nah, kalau udah disuap nih Pudis, terasa beneran nyes-nyes banget dan mungkin lega tenggorokan. Harga proporsi es ini lumayan receh, cuma 10 ribu aja. Kita udah bisa menikmati segarnya es buah campur yang legendaris. Misalnya seger, terus buahnya juga isiannya banyak. Ada sawo, alkutat, terus disitu ada melonnya juga. Dengan harga segitu, menurutku worth it sih buat Jogja. Apalagi cuaca Jogja. Jogja yang akhir-akhir ini panas. Es buah campur ini laris kejual 200 hingga 250 porsi dalam setiap hari. Wih, ini dia nih baru yang namanya makan receh. Ya, bintu receh dan harganya juga receh. Tapi kalau soal rasa, gak pernah receh-an. Aduh, apaan tuh? Kok serem banget? Ini mau makan tapi jadi merinding ya. Kalau ngeliat yang serem-serem kayak begini. Ih... Waduh, waduh, tenang-tenang dulu, Pudis. Jangan pada ketakutan gitu juga ya. Ini tuh ternyata bukan lagi di kuburan kok. Bukan juga di tempat angker. Tapi ini adalah warung kopi unik yang namanya Warkop Ketan. Hahaha, ada-ada aja deh. Warkop Ketan ini berkonsep rumah hantu berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di jalan gadung nomor 1B. Nah, di warung ini nih, Pudis bisa nikmatin kopi dan kulineran makanan ketan sambil ditemani dengan bermacam-macam hantu buatan. Mulai dari kuntilanak, pocong, dan makhluk menyeramkan lainnya, Pudis ada. Dan nggak cuma itu lho, meja makan di sini dibentuk seperti makam kuburan oleh si pemilik warung. Selain hadir dengan konsep yang unik bernuansa horor, Warkop Ketan ini juga menawarkan kuliner ketan yang lazis dan harganya receh, Pudis. Ada tiga menu ketan yang menjadi andalan di sini nih, yakni ketan green tea, ketan gua Jepang, dan ketan dunia lain. Wah, 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 nama-nama menu-nya juga bernuansa horor ya, Pudis. Untuk ketan gua Jepang, menu ini merupakan ketan original yang menggunakan topping parutan kelapa dan taburan bubuk kedelai. Sedangkan untuk ketan dunia lain nih, ketannya dengan topping lebih beragam Pudis. Mulai dari lumaran coklat, parutan keju, parutan kelapa, hingga taburan bubuk kedelai. Nah, ketika disantap, rasa ketannya ternyata lazis dan gurih. Meski ditemani dengan beragam varian topping, tekster ketannya juga tetap berasa lembut saat dikunyah di mulut. Semuanya menyatu dan bikin lidah semakin bergelora, Pudis. Wah, ini nih yang namanya lazis abis. Untuk harganya Pudis, seporsi ketan disini dijual mulai dari 8.000 sampai 20.000 rupiah. Udah suasananya unik dan agak bikin deg-degan, rasanya lazis, harganya juga receh Pudis. Gak heran ya, makanya warkop ini selalu ramai pengunjung dan setiap hari bisa menghabiskan 3 hingga 5 kg ketan. Sempet kaget, takut kaget gitu. Enak pokoknya, iya pokoknya lembut, terus manisnya pas karena aku doyan gerinti dan itu gerintinya kerasa banget. Nah, buat Pudis yang mau uji nyali, sekaligus manjain lidah dengan menu ketan aneka topping yang lazis. Catat ya, warkop ini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Mulai dari jam 8 pagi nih Pudis, sampai jam 11 malam. Yee, berani gak tuh makan tengah malam disini? Haha, inget, cuma dimakan receh, tempat informasi kuliner receh yang harganya receh tapi rasanya gak recehan dan unik-unik punya. Pudis, tau gak ada jajanan lazis yang super receh dari Ciamis nih? Jajanan yang satu ini sempat viral dan fenomenal banget karena konsep jualan yang unik. Ada lagunya nih, digoreng dadakan 500-an, gori-gori enyoy. Haha, apalagi kalo bukan tahu bulat. Hayemi penasaran tuh kayaknya pengen ikutan jualan ke Lingkuin. Kita berangkat sih ya. Ya Pudis, udah denger kan tadi tuh saya mau jualan apa? Tahu, tahu bulat, digoreng dadakan. Haha, iya nih saya mau jualan tahu bulat. Mbak Murni, kita langsung aja cari tempat mangel ya. Biar pembelinya aja yang datengin kita. Oke, disikuti terus ya. Tahu bulat, digoreng dadakan. Iya beli, beli, beli. Nanti berhenti depan situ ya. Iya, beli ya. Oke, murah 500 satunya. Iya, 10.220. Iya, disitu ya. Iya beli, beli, beli. Sana, iya disana nanti. Oke. Wah, semangat banget sih Hayomi. Ketahuan deh nih punya passion baru ya. Jadikan jualan kuliling tuh dia, Pudius. Ambil semuanya. Oh ini boleh saya. Pudis, saya dapet satu dompet nih. Bicara. Gitu ya ternyata. Lagi mau jualan tahu digodain aja nih, digodain. 1, 2, 3, 4. Yang jualannya cantik. Aduh, buhyar deh tuh konsentrasi kalo digombalin. Ayo, masih banyak tuh antrian pembeli. Fokus, fokus. Halo, penjual cantik. Penjual cantik, Pudis. 10 ribu ya. Apa tahu bulet semua, apa pakai sotong? Campur dah. Pedas apa manis? Pedas? Boleh, pedas. Oke. Kalau manis, sudah manis yang jual lah. Ini saya masih magang, agak lama kerjanya gak apa-apa ya. Udah cukup, Neng. Mau pedas apa enggak, Pak? Enggak usah. Enggak pedas? Enggak pedas. Oke, enggak pedas ya. Eh ngomong-ngomong banyak antrian, kita nyiapin tahu bulatnya juga harus banyak ya, Fudis. Tenang, Kak Murni ini udah ambil tahu bulat dari pabriknya di Ciamis yang super banyak. Satu hari dia bawa minimal 2.500 butir tahu bulat mentah. Seringnya sih habis. Tapi kalau enggak habis, masih bertahan kok untuk besoknya nih, Fudis. Disimpan dalam lemari as. Tapi karena tanpa bahan pengawet, lebih dari 2 hari udah gak bisa dijual lagi, Fudis. Seratu boleh gak ya? Sampai juga ya ngambilin itu. Angkat coba, Kak. Ya. Aduh, kesibuk ngambilin itu yang ini. Angus, Fudis. Nah, kan bener ilang konsentrasinya? Susah kan jadi pengjualan tahu bulat emang? Hihihi. Kalau pembeli ngantri begini harus ada asisten kali ya, Hayomi. Buruan itu diangkat yang hampir gosong. Eh, masih banyak juga tuh yang mau beli goreng lagi dengan tahunya. Sekalian kasih tau juga nih, Fudis. Gimana sih cara goreng tahu bulat itu? Fudis, nih kalau goreng tahu bulat, itu harus pakai minyak dingin dulu. Jadi, jangan terlalu panas. Karena kalau langsung panas, nanti pecah dia, ya. Kamurni ya? Walaupun kelihatan mudah tinggal goreng, tapi goreng tahu bulat itu susah-susah gampang loh, Fudis. Minyaknya gak boleh terlalu panas di awal, karena nanti tahunya bisa pecah alias retak. Terus, panas apinya juga harus stabil di api yang sedang. Jadi, proses penggorengannya juga agak lama. Bisa sampai 10 menitan. Pertama sekali, Fudis. Aduh, Fudis capek juga ya. Jadi penjual tahu bulat Kak Murni ternyata. Saya udah handula deh, pensiun dulu jadi penjual. Saya mau jadi pembeli aja. Kak Murni sekarang boleh ya? Enak. Jadi mau beli, mau cobain. Saya cobain langsung dari sini boleh ya, Kak? Si Fudis, saya mau cobain satu. Yang original dulu, kolosan. Gak pakai bumbu kayak apa sih. Hmm, wow. Hmm, enak juga ya. Ini sebenarnya saya pertama kali nyobain tahu bulat Fudis. Kemana aja selama ini. Enak banget. Ternyata ya kayak gurih gitu. Tapi kalau belum pakai bumbu, udah enak ya. Padahal juga udah gak terlalu angap nih. Tapi enak. Ya, Hayomi baru juga berapa menit jualan. Udah pensiun aja. Fudis, sekarang saya mau coba yang sotong ya, Kak Murni. Sotong yang satu ini bukan sotong yang kayak cumi-cumi ya, Fudis. Sotong jajanan ini terbuat dari tepung tapioca dan tepung terigu. Dan ini emang pasangannya si tahu bulat deh tuh pasti dijual barengan. Bumbunya pun sama kayak bumbu tahu bulatnya. Jualan tahu bulat tapi bestseller. Ini bestseller juga nih ya. Emang satu ini ya, satu pabrik juga. Satu pabrik juga. Kita coba ya Fudis Sotong. Hmm, enak-enak-enak. Jadi rasanya tuh gurih gitu ya. Karena ininya kan crispy gitu ya. Luarnya tuh crispy. Dalamnya tuh yang kenyal-kenyal untuk gitu ya. Di mulut rasanya ringan, ngunyah-ngunyah eh lama-lama udah habis banyak tuh. Luar mengkerut lagi tuh ya? Hah? Mengkerut? Mudis? Diaduk. Saya kasihkan makan. Tiba-tiba tahunya udah mengkerut. Karena ternyata tahu bulat itu harus selalu diaduk ya. Kamu necara gorengnya tuh harus gak boleh berhenti diaduk. Kalau dia berhenti diaduk, mengkerut dia. Kasian. Mau nikmatin Sotong? Tidak semudah itu, Ferguson. Ada tahu bulat yang harus terus diaduk sampai matang. Udah-udah, Hayomi. Ini beneran pensiun aja deh ya. Jadi kan tahu bulatnya cukup jadi pembeli aja. Oke, setuju ya Fudis? Fudis, saya udah dapet pengalaman baru nih hari ini ya. Bisa goreng tahu bulat dan akhirnya nyobain tahu bulat yang ternyata enak banget nih. Lama-lama saya bisa ketagihan nih nanti beli tahu bulat jadi doyan micin. Makan receh, harga receh, menu receh tapi rasa gorecehan. Ondeh mandeh, Reni Gajarnet udah alih profesi jadi tukang akut apa gimana nih Fudis? Atau ini cuma sekedar acting nih biar bisa makan gratisan? Mencurigakan ya. Mas, ini dia nih batok kelapanya udah saya anterin. Berarti makan gratis nih ya. Oke, kalau gitu saya mau pilih ikannya. Tapi pilihnya di mana? Di belakang. Di belakang? Pilih sendiri ya? Oke, siap. Tuh kan bener? Ya udah lah ya, karena yang minta babang artis bisa deh langsung ke dapur buat pilih sendiri menu favoritnya. Mau masak sendiri juga boleh banget kok. Hihihi. Dari namanya, Lubuak Nyarai Pondok Baselo. Udah pasti tau dong kalau warungnya satu ini menyajikan menu ala ranah Minang. Tepatnya dari daerah Pariyaman. Menu andalannya ada aneka ikan tawar dan seafood bakar dengan bumbu khas padang. Terus-terus ada juga nih gulai daun singkong kuah kuning. Juga pakai gulai jengkol, kurang khas padang, dan salah lawak. Baru sebutin menu-nya aja, kayaknya air liur udah bercucuran ya. Hihihi. Di sini spesialnya, Fudis. Ikannya tuh segar-segar dan udah dibersihin semuanya. Sekarang aku mau pilih dulu ikannya ya. Fudis, mau ikan ini. Ya, sama cumi-cuminya. Sama udang ya, Fudis. Oke deh, ikan pilihan Reni udah dibersihin dan ini siap buat dibakar. Tata rapi di atas panggangan dan diberi bumbu kayak rempah khas Sumatera Barat banget, Fudis. Ini dia nih sebelum dibakar. Dikasih bumbu rahasianya dulu nih. Bikin mantep nih, Fudis. Tuh. Nah, tempureng kelapa yang dibawa sama Reni tadi emang cocok banget buat bakar ikan. Bikin aroma ikannya jadi makin sedap. Terus api yang dihasilkan juga bisa bertahan lama. Nggak sia-sia deh ya, Reni capek-capek jadi tukang angkut. Dijamin tuh ikannya pasti makin sedap. Jadi ini dibiarin aja, didiemin dulu aja. Jadi, kalo tadi kata udanya, itu didiemin dulu aja. Jangan langsung dikipasin. Langsung di apa ya, udah ya. Biar bumbunya meresap dulu. Fudis, rasa ikan bakar disini emang dijaga banget. Senangkanya kalo pesen tuh emang kudus sabar. Karena disini anti kipas-kipas klop. Ikan akan dibiarkan di atas bar api kecil agar bumbunya bener-bener meresap ke dalam daging. Kayaknya aku langsung aja nunggu di meja ya. Udah gak sabar banget dipengen nyantap ikannya, cuminya dan udangnya. Oke Fudis, yuk! Nah, sambil menunggu ikan selesai dibakar, Reni mau icipin camilan khas peryaman nih. Ya, anggap aja sebagai appetizer ya. Kedapan yang satu ini terbuat dari tepung beras dan dicampur dengan ikan goreng. Bentuknya bulat seperti bola pingpong mini dengan rasa yang gering asin lazis. Tuh, kedengeran gak renyah banget. Tuh. Nah, emang kalo dibuka gini emang teksturnya mirip perkedel. Karena mirip banget sama kentang. Tapi ini bukan kentang, Fudis. Tepung dan ikan. Eh, enak banget. Biasa banget ikannya. Enak ya salah lawaknya. Tapi jangan banyak-banyak makannya. Ikan bakarnya seolah udah nungguin tuh. Hmm, rasa ikan bakarnya Fudis juara. Cita rasa bumbu ikan bakar ini kuat banget. Tapi daging ikannya tetep gurih. Nah, biar makin sedap nih, cocolin aja pake sambal kecap. Sambal kecap ini menjadi pembeda mereka dengan rumah makan Padang lainnya. Emang bumbu rahasianya ini juara nih. Wah, parah enak banget ini. Kan kalo yang masih segera tuh berasa banget tuh ya di mulut. Walaupun udah dimasak. Sensasi yang beda makan di rumah makan Padang. Ya di sini. Jengkol gulai Padang bumbu kuning udah menggoda abis. Gimana Reni? Kayaknya enak banget ya. Jengkol gulai Padang. Ini dia udahnya. Wih tuh. Emang resep banget bumbunya. Dan bumbu khasnya ini. Ini tuh ternyata rumah makan Padang. Yang makanan khas Padang. Tapi Padang daerah. Bukan Padang kota. Nah, yang satu ini juga gak boleh diangguri nih. Ada urak khas Padang. Bumbu kelapanya dibumbui dengan rempah yang berlimpah. So, warnanya jadi kekuningan deh. Urak Padangnya tuh macam. Mau cobain tuh dis. Seperti apa urak Padang itu? Berasa kelapanya. Lebih ngegigit kelapanya. Lebih nyesh. Jadi lebih berasa kita emang lagi makan. Khusus makanan ikan bakar. Makan-makanan seafood. Pas banget tipe tu urak Padang ini. Ini dia. Kerupuk jengki alias jengkol juga ada loh. Jengkol juga ada loh. Rasanya oke banget nih. Aku lagi ditambahin sambal. Hmm, Reni seneng banget tuh. Bisa ecip-ecip kuliner ala pariaman. Yang rasanya lambak banget. Pengalaman baru buat Reni juga nih. Karena banyak menu yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Oh iya, soal harga foodies. Nah, kelecoklah di kantong. Makan receh gitu loh. Mulai dari Rp15.000 aja per porsinya. Oke foodies. Jadi makan receh itu. Harganya boleh receh. Tapi rasanya agak receh foodies. Yuh. Yuh. Yuh.